Intro Aktor Tio Paku Sadewo membongkar adanya anak menteri yakni Putra Yasona Lawli Selaku Menkumham yakni Yamitema Lawli yang terlibat bisnis di dalam penjara Dimana bisnis itu merupakan brand air minum yang menguasai rutan dan hanya boleh brand tersebut yang beredar Tio pun menyebut bahwa harga dari air minum itu pun tidak masuk di akal Hal itu diunggapkan oleh Tio Paku Sadewo melalui unggahnya di Youtube milik Uyakuya pada 29 April 2023 Ia pun menceritakan hal aneh menurutnya selama mendekam di penjara karena kasus narkoba Tio menyebut bahwa nasi di dalam penjara tidak bisa dimakan karena terlalu keras Meski begitu Tio mengaku penjara menyediakan kantin yang menyuguhkan berbagai makanan lezat Namun para napi harus membeli makanan tersebut dengan harga yang terkadang tidak masuk akal Satu di antara harga yang dinilai tak masuk akal yakni air mineral yang hanya satu merk saja yang dijual dengan label berwarna kuning Atas pernyataan itu akun Twitter at Partai Sukmet lantas menunjukkan penampakan air minum berlebel kuning tersebut Tak berbeda dari air minum pada umumnya, air mineral itu berlebel kuning di bagian botol dan tutupnya Air minum itu dikelola oleh Jira Foundation di mana Putra Menkumham Niasona Lauli Yami Tema Lauli adalah Jerman dan si co-foundernya Akun itu juga menjelaskan bahwa tidak boleh ada brand lain selain air minum tersebut yang beredar di lapas atau rutan Partai Sukmet juga menyebut Jira Foundation diduga melakukan monopoli bisnis kooperasi dan kantin di beberapa lapas besar di Indonesia Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!